Oke teman-teman, jadi kita masih main animadventure dan gue akhirnya sudah mendapatkan Picholi Ya sorry, 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 picolo ya, picolo ya, jadi disini dia namanya Picoru, Picoru Dan dia ini secret ya, cara dapetinnya kalian mesti main raid, raid yang kemarin tuh, raid yang buat evolve-nya siapa? Buat evolve Riza, sama buat evolve-nya Vegeta, kalian main disini, dan dia rarity-nya itu ya kalian tau kayak Shishui lah ya Dia mirip-mirip kayak Shishui dia, 5%, 1% gitu lah, sama, sama purchase sih Jadi ya, ya emang agak susah, gue butuh 88 kali baru dapet pak, ini yang 1% ya Gampang, yang ek keempat tuh agak gampang teman-teman ya, kalian nih kalau udah punya untuk naikin damage-nya udah gampang sih Tapi yang ini susah nih kalau untuk solo nih, gue coba susah banget ajar, makanya gue cuma clear 5 kali doang ya teman-teman ya Tapi ya, terserah kalian, kalian mau farming disini atau mau farming disini, kalau disini ya paling cuma 3 kali gitu kan Kebanyakan pasti kalian farming disini sih So ya, untuk evolve-nya, ya kalian belinya yang ini nih, eh yang ini nih, sama purchase kayak si siapa namanya? Riza, gak jauh-jauh beda kayak gitu teman-teman ya Dan by the way dia magic kan ya, karena dia magic, gue akan coba bandingin dia sama Boros mungkin ya Ya sih, Boros kan sama-sama magic nih, tapi sebenernya kurang adil sih, Boros gue nih S anjir, liat tuh S plus speednya, gila gak? Walaupun damage-nya cuma B- sama range-nya B doang ya Piccolo gue sedih banget sih, Piccolo gue sedih banget B- B, B plus, yo ampun sedih banget, sedih banget Dan dia gak ada trait apa-apa, karena gue kehabisan Star Remnant ya Star Remnant gue abis, lalu re-roll gue juga abis untuk nge-re-roll si Idia nih, si Dajjal ini, si Frieza nih ya Cuma dapetnya nimble 1, yo ampun Gue heran sama orang yang trait-nya bagus-bagus, anjir hoki banget dah Heran gue, so ya Oke, sekarang kita akan langsung coba aja ke Infinite aja kali ya, ke Infinite Karena dia kan, dia kan ground ya, bukan, bukan, apa sih Bukan heal unit ini, ground ini, jadi kita Mesti main di Infinite, buat kita tau dia bisa jadi hybrid apa enggak nantinya ya Let's go Oke, ya, ini gue udah setup teman-teman ya Gila, ternyata susah juga ya Gue lupa loh, ini lumayan susah ini Infinite-nya Kita taruh depan-depan aja, oke Picolo, teman-teman ya, kita taruh disini, oke Ya, dia awal-awal damage-nya udah 5000, teman-teman, bagus sih Ini padahal gue B ya Semua gue statusnya B loh, dan dia nggak punya ternyata apa-apa Dan damage awalnya 5000, which is not bad cuy Walaupun dia nggak multi-hit ya Cuma satu kali serang gitu doang cuy Mirip-mirip kayak Escanor lah, anjir, lihat tuh Bam, kayak gitu ya Dan dia masih belum hybrid ya, jelas sih dari awal ya Ini bentar Gue naikin Boros dulu, karena ngeri banget ya Ngeri, ngeri gitu kan, ngeri Mana Boros gue Ah, gue naikin dulu, dah Daman, daman Oke, kita akan langsung cuy naikin Picoli ya Picoli, kita naikin Picoli ini Damagenya langsung 10.000 Ya, SPA-nya masih 7.3 Nggak burik-burik banget sih, 7.3 Oke lah Range-nya sih lumayan bagus range-nya Dia awal-awal langsung 25 Dan ketika di upgrade jadi 26.9 Which is oke gitu kan 2000 doang, murah banget pak Hellzone Granite Oke, kita langsung aja cuy ya Hellzone Granite harganya 2250 Damagenya jadi 15.000 Speed-nya sama, 7.3 Range-nya tapi naiknya 28 Udah, kayaknya range-nya gede nih Range-nya naiknya nggak pelit pak ya Range-nya udah gede banget nih kayaknya nih Oke, 2250 Murah ya, kita lihat kayak gimana Udah jadi circle EO-nya gede banget, gila Gila Atuh, awalnya segitu Pas dirubah Hellzone Granite Jadi kayak, jadi gede banget gitu cuy Damn Dan dia multi-hit kayaknya deh Enggak deh Multi-hit apa nggak sih? Bentar, kita lihat dulu Apakah dia multi-hit? Bentar Kita lihat multi-hit nggak? Kayaknya nggak deh Kayaknya nggak multi-hit deh Kita naikin ini aja deh Kita naikin damage-nya ya Kita show damage, oke Show damage Ini gue naikin dulu Lord Boron Karena mengerikan gitu kan Tuh, Lord Boron gila pak 165.000 per 6 detik Gila Dan dia bisa nyerang R-unit lagi Gokil, gokil Oke Kita lihat kayak gimana nyerangnya dia Kayaknya sih Oh iya, multi-hit ya Tapi multi-hitnya nggak banyak-banyak banget sih Kayaknya cuma 3-4 gitu doang ya Oke Kita naikin dulu ya Upgrade yang ketiga Damage-nya 20.000 Speed-nya jadi 6.8 Range-nya jadi 31.1 Oh, range-nya bagus sih Harganya 3.000 doang Lagi murah banget Lanjut pak Upgrade yang keempat 27.000 Speed-nya sama Range-nya naik Jadi naik-naik 1 sih Naik 1 purchase ya Harganya 3.500 ya Murah banget anjir Iya lah sih Upgrade-nya kok berasa kayak murah Tapi Tapi damage-nya nggak gede-gede banget gitu kok Upgrade keempat aja Baru 36.000 damage-nya Gokil Gokil yaudahlah ya Oke Upgrade yang kelima sekarang ya 36.000 Dan dia speed-nya 6.8 Dan range-nya 33 Naik 1 lagi pak 4.500 Alright Special beam cannon langsung aja pak Upgrade yang ke-6 Special beam cannon ya Damage-nya jadi 38.000 Speed-nya turun jadi 6.3 Which is good ya Good Gue nggak tau apakah dia Dia jadi lurus nih Kayaknya biasa kalau cannon-cannon begini Dia nampaknya lurus nih Biasanya ya Nggak jadi circle EOI Nggak jadi cone EOI Nampaknya kayak lurus gitu cuy Kita coba aja oke Dan speed-nya 6.3 Tadi range-nya jadi 60 Buset Range-nya 62 Gokil bang Gila sih range-nya pak Upgrade yang ke-6 Range-nya 62 5.500 Gila 62 guys Dan bener ya Dia jadi kayak lurus Oh kayak yami Kalian bisa lihat tuh ya Kayak yami Ini sih cocoknya Lossess sih Iya nggak sih Cocoknya closest sih Kalau nggak Fardess sih Fardess Nah Fardess ya Gila oke Kalian bisa lihat ya Range-nya emang jadi bagus Ini 62 Tapi ya dia jadi lurus gini cuy Seperti perkiraan gue tadi ya Tapi Kenapa kecil banget gitu Hame-hamehnya kecil banget cuy Gak gede gitu Gimana gitu Ini burik parah sih Kalau dia sampai akhir kayak gini Ini burik parah sih Kayak yami gitu cuy Emang sih Damagenya Damagenya gede gitu kayaknya ya Cuman why men Why Kenanya tuh dikit banget Jadi DPSnya pasti kecil Yaudah lah Kita naikin dulu lah Kita naikin dulu upgrade yang ke 7 Damagenya jadi 51.000 Speednya masih sama 6,3 Range-nya jadi 67 Tambah jauh lagi Gila range-nya pak Dan harganya 7.500 Oke Upgrade yang ke 9 Wah ini kayaknya sampai akhir lurus Begini pak Wah Gimana ya Gimana ya Gue sih jujur aja kurang suka ya Cuman ya Ya sudah lah Kita naikin dulu Kita naikin dulu Upgrade yang ke 8 Damagenya jadi 62.000 Speednya masih sama 6,3 Dan range-nya 72,5 Gila range-nya gokil banget Ini 60 itu jauh banget Gak sampai sini Cowok Buset Buset Ini sih gila sih Ini gue bikin last aja kali ya Gue bikin last kayaknya bagus sih Gue bikin last gini nih Gue bikin last jadi dia ke belakang gitu cuy Nembaknya cuy ya Nah gini cuy Kayaknya bagus lah Kalau gue bikin kayak gini dah Ini kalian mesti main positioning banget sih Kalau kalian mau main dia ya Dan dia gak multi Gak multi hit loh Gue kira kalau Kamehameha bakal multi hit ya Kayak kolapsing roar cannon Tapi tidak Kalian bisa lihat barusan ya Shieldnya aja gak ancur cuy Oke Oke Ya Upgrade yang ke 8 Dia damage-nya jadi 62.000 Speednya sama ya 72 tadi harganya 9.000 ya Alright Udah ya ampun Sumpah ini terakhir dari Piccolo That's it men Damage-nya 60.000 doang That's it Cuman gitu doang 60.000 Udah gitu Kayak begitu Range-nya gila sih Range-nya 72 nih Ini unit dengan range paling gede pak Di game pak Untuk saat ini ya 72 anjir gila Cuman Gimana ya cuy Cuman ya begitu Nyerangnya lurus gini Anjir Kalo kalian posisioningnya bagus sih Boleh sih Misalkan kalian Tempatnya lurus yang jauh gitu ya Misalkan dimana Disini ada kan Ini kan ini aja gak ada kan Ini muter-muter tuh Liat Gak bakal kena semua nih Kayaknya bagusnya tuh Tempat-tempat yang lurus gitu cuy But still man But still I mean The range is pretty big Range-nya 72 guys Gila Damage-nya sih yang gue gak bisa tolerir ya Damage-nya kecil banget Aja dibandingkan boros ya 62.000 per 6 detik ya Boros 5 detik Eh 6 detik boros 165.000 Dan dia bisa nyerang air Ini gak bisa kayaknya pak Kita liat Nyerang air apa enggak Ini ada fly unit ya Kita liat Kita liat Apakah dia nyerang air unit Let's go Tidak Tidak hybrid sama sekali guys ya Waduh ini burik sih Ya gue bisa bilang ini burik sih Walaupun range-nya Dewa banget gila Range-nya 72 anjir Cuman Still man It's burik menurut gue sih Terserah kalian sih Kalian mau dapetin apa enggak Kalau kalian mau koleksi Silahkan temen-temen ya Tapi gue jelas Lebih milih boros sih Cuman ya Sekali lagi Boros lebih susah Dapetin daripada dia sih ya Tapi ya ya Sudahlah So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Untuk picolo Ya Gue Nggak terlalu recommended sih Tapi kalau kalian mau koleksi Silahkan Ya Cuman ya Ya udahlah ya Gue sedikit kecewa sih Tapi ya udahlah ya So ya Thank you temen-temen semua Like aja yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika mau Nggak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao